Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, jumpa lagi kita dalam Tebas 15 hari ini Kita bertiga hari ini ya Kita menghilang entah kemana Lagi ini pencairan Katanya mau jual pulau Mau jual pulau Mau jual pulau Pulau berain apa pulau Oke lah kita abaikan aja lah kawan kita satu lagi tuh Nanti tiba-tiba nongol bisa itu Bisa, bisa Kayak jelangkung juga itu Kadang diundang gak datang, gak diundang datang Karena dia punya tagline apa Datang bagai asap Oh datang bagai petir Pergi bagikan asap Itu lah Emon itu Bapak itu gurunya Yang bilang itu guru dia kan Udah lah lagi sakit Oke Oke lah bang Gimana nih bang Kayaknya seneng kali ya bang aku sini ya kan Lagi seneng Gara-gara El Clasico hasilnya memuaskan buat fans Madrid Aku nengoknya bang kemarin curang ya bang Iya kan Kok curang? Curang memang Entah dari mana bisa penalti Tuh tapi ada yang ditarik Tidak orang dia mau tempong terpleset aku lihat Bukan ditarik Ya itulah kelebihan Ramos gitu Kelebihan Ramos gitu Kelebihan Ramos gitu ya Itu pakai teknologi far juga Far, kenapa? Sangat kontroversial memang far ini belakangannya nih bang Di Liga Inggris juga begitu kan kemarin Emu lawan apa bang? Yang sudah sempit wasit Sudah hampir mau masuk ke ruang ganti Lihat par Baik lagi penalti Jonggal itu ya Itu jonggal itu Sepak bola zaman sekarang Itu yang diprotes sama Mourinho kan Itu far itu mengurangi apa istilahnya Seni, seni 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 sepak bola itu kan seni merawat harapan Betul Apapun masih bisa berharap Kira-kira kalau wasit sendiri senang gak Ada far ini bang kalau ngurutnya bang Ya sebenarnya Senang gak senang sih kalau wasit Coba kalau ada teknologi far misalnya Final Piala Dunia 19 Inggris 66 66 66 66 66 Inggris Inggris yang sama Jerman yang tengk Kena apa kebawah Oh itu Bol tangan Tuhan maksudnya Kan bol tangan Tuhan juga Banyak 2000an itu bang Bukan Itu final Itu lampad juga kan Lampad itu bang Yang hampir Hampir setengah meter Masuk Tau-tau dibilang wasit gak gula Kalau ada teknologi far ketika itu ya Kontroversi itu Tapi sebenarnya bukan cuma karena far ini bang Ada beberapa perubahan-perubahan Terkait peraturan kan Soalnya handsball Ya kan Jadi Yang gerak gak gerak Ya Jadi Agak aneh memang Banyak menimbulkan ketidakpuasan lah Terutama di kalangan pelatih-pelatih yang kalah Kalau yang menang gak boleh Iya Masuk aja Betul Moreno pun kalau menang Kalau dapat partnya dia manja Dia manja Karena dia Kalau gak ribut kali ya kan Jadi gimana analisis saya bang Apa ini memang Kan kemarin itu kan jadi semacam Pembuktian buat Messi ini masih apa gak nih Masih semangat gak nih El Clasico Karena denger-dengar Semenjak Ronaldo tidak ada di El Clasico Dia gak pernah nge-bolein katanya bang Dia ke apa nya Soulmate nya Sebenarnya Ronaldo itu bukan Bukan rival Soulmate nya Ya betul Setelah Ronaldo pergi dia gak semongko lagi Tarik sih Nah tiktok kita sekarang Ya seperti itu Coba memang Kemarin Ketika pertandingan itu Messi seakan-akan Ya kalau Tanda Kuti bilang Iya Beberapa kali aja dia melakukan Ini Berlaku penerbangan itu pun terbaca Kebanyakan kan Satu lah yang Hampir par juga Tapi Karena kebetulan mungkin di depan wasit Itu gak Ini Enggak ya Jadi far itu kan seperti itu Kalau wasit itu ada di depan dia Dan pemain meminta far Gak dikasihnya ya Gak dikasih Kecuali tidak dilihat Kecuali dia tidak lihat Tapi ketika dia lihat Nah itu Mungkin salah satu Mendingan juga Untuknya Apalagi kerja wasit Maksudnya gitu kali mungkin ya Ya mendingan masih pakai wasit kan Ketika dia melihat Nah itu Pemain protes minta far itu Enggak aku lihat Gak aku lihat Gak anal Tapi kalau wasit tidak lihat Wasit player tidak lihat Ya Nah itu far Hmm Jadi pemain bintang kemarin siapa bang Dari pertandingan Madrid-Barcelona Dikandang Barcelona kan? Dikandang Barcelona Dikandang Barcelona Ansupati ngegolin Ansupati ngegolin Wah ini bakal jadi pengganti Apa nih Pengganti Suarez Suarez Ya kalau sisi Madrid sendiri sih Kayaknya gak ada yang terlalu menonjol Di pertandingan semangat Cuma Itu Gidan kan bisa Meramu Meramu satu tim gitu Untuk bermain lebih Ya kayak Madrid aja cadangan semalam kan? Tapi ngegolin Iya Ngegolinnya ngeleceh pula lagi Hehehe Hehehe Kok kurang aja Stop stop 3-1 ya kan? Di lego-lego sakit pinggang kipur tuh barusan ya Kalo udah menang 2-1 Lebih bagus WC gol-golnya Golnya ya Tapi memang Kalo Di El Clasico semalam yang lebih disoroti ya Bakanya itu kan Sejak awal kan Selain Kontroversi kepindahan Messi Itu juga Keraguan terhadap Ronald Koeman ya kan sempat mencuatkan Menir ya Di pertandingan kemarin itu mungkin Itu lah Bagi orang-orang yang sejak awal ragu itu Itu Membentuknya salah satunya Jadi dia tidak punya apa ya? Aku termasuk yang ragu dengan kemampuanku menim dari awal Karena Dia Belum teruji Belum teruji Tapi ya kita lihat lah nanti ke depannya gimana Ya sebenarnya dia Di tim-tim yang Cukup lumayan kemarin kan? Iya Dan memberi Anggaran Hasilanya selalu Cukup besar lah Ya betul-betul Di Everton juga begitu ya Valencia Ya pernah di Everton Dan ketika dia pegang Sama sekarang Anselunci pegang Itu Tanda-tanda sangunya itu Sama Hasilnya beda Hasilnya beda Diverton Diverton baru sekali kalah Walaupun Everton kalah juga ya Tapi dari sisi Permainan sampai sejauh ini Itu Dibanding ketika Kuman yang pegang Jauh lebih enak lah bang nonton Everton sekarang Ya iyalah Ya iyalah Celotnya bintar Kecuali pertanian kemarin ya Pertanian kemarin Tapi sebenarnya Kalau semalam ya Aku lihat ya Ya Bagus sih sebenarnya Barca mainnya Cuman ya gitu Kayak biasa Situ-situ aja muternya Itu kenapa Barca masih main seperti itu ya Karena Messi masih di dalam Masih di dalam Ada Messi Ada Sergio Busquets Masih ada beberapa pemenang Masih ada beberapa pemenang Siapa yang dibatang ke VK VK Masih apanya tuh Polanya masih gitu-gitu ya Masih seperti itu Nah Cuma ketika itu mentok Mentok nih Melawan Isi hukuman itu tidak punya Strategi khusus ya Strategi Ini Plan B Untuk Untuk membongkar pertanaman itu Yang sudah diperkuat kembali oleh Ramos Dua pertandingan sebelumnya kan Tapi memang Apa ya Ibaratnya Gak ada penontonnya Beda kali ya Macem bukan El Clasico lah kemarin tuh Macem latihan Macem latihan Mainnya kan Kalau kita kan di rumah Masih di Kasih rekaman-rekaman suara gitu kan Kalau gak ada suaranya Kalau ngegolin bunyi Tapi di lapangan kan Gak ada itu kan Ya suara pelatih aja lah Bisa main lah Bola-bola Bola-bola Pemain pun di Penonton kan Dua-duanya kan Padahal itu El Clasico loh Tapi mungkin Di sana nuansanya Kaya Suasananya kaya Latihan mungkin Jadi Wah Dua-satu Wah Ini kan El Clasico Gak berubah-berubah juga Gitu Satu-satu tiga ya kan Satu-satu tiga Jadi efek dari ini Barca Jatuh lah ini ya Fregat 12 12 Madrid Satu Satu Tapi kan Gak cocok lagi El Clasico El Clasico itu kan Papan atas Ya kan Yang saya ingin Mas Tapi kan Ya sebenarnya El Clasico itu Lebih kayak sejarah Satu sama dua belas Oh Satu sama dua belas Papan atas sama papan bawah Kalau misalnya Madrid Barcelona menang Gimana posisinya Kalau Barcelona kemarin menang Dia Madrid tetap Peringkat atas Nomor dua lah Bahkan mungkin Peringkat Enam atau tujuh gitu Mungkin karena sekarang kan Beda-beda Poinnya masih sedikit Jatuh kali ya kan Jatuh kali ya kan Kalau menang Enam atau tujuh Ini begitu kalah 12 Iya Dia udah dua kali kalah Iya lah Minggu lalu lah Kalah sama tim tahapa itu kan Sama Getafe Getafe ya Tapi Madrid pun kalah minggu lalu kan Kalah Tapi itu tadi Kalau dibilang El Clasico Ya gimana pun dia tetap El Clasico Iya Karena itu sejarah Ada Ada Beberapa Faktor yang Menjadikan pertanian Itu El Clasico Itu Enggak cuma Peringkatnya Peringkatnya Kejauh kali Enggak seru 1 dan 12 Agak jauh Misalnya kayak Kalau di Inggris Liverpool Everton Selain Selain Liverpool Itu Itu aja Liverpool Everton Itu Perseteruannya itu Dia menjadi El Clasico itu kan Bukan karena peringkat Dulu-dulu Karena sejarah Dulu-dulu Liverpool di atas Everton selalu di Tengah Di bawah Cuma itu Satu Karena sejarahnya itu Sejarahnya Nama Berarti El Clasico ini Emu City Ya Emu City kan City kan baru-baru Baru-baru ini ya Dkd terakhirnya Jadi naik karena Dibelih Tuan Apa kan Tuan Seh Sangat kaya raya Dulu Pake aktor Pake aktor Politik juga Ada politik Ada politik Kayak di Karena kan Barcelona Karena kan Barcelona ini kan dari Catalan Catalan ini dia Dia secara politik juga agak beda dia Sering Ada isu-isu Memisahkan diri dari Spanyol Ya Menjadi negara sendiri Sementara Madrid ini Adalah klub Yang sejak awal Didukung sama Kerajaan Kerajaan Jadi Ada semacam Apa ya Itu awal mulanya itu dari General Franco Yang namanya Penguasa Spanyol Dia Yang dianggap memberi Keistimewaan 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 Untuk Ini untuk Kota Spanyol Dan Madrid disitu Tapi Menganaktirikan Menganaktirikan Catalan Mereka Memang disitu Ditaruh pusat bisnis Pusat bisnis Pusat industri Tapi Warganya terpekan Itu Makanya terjadi Pemberontakan Pemberontakan Memisahkan Dulu sama Spanyol Jadi kalau dibilang Dulu lah ya Istilahnya itu Madrid Barca Kerajaan Lawan pemberontak Nah gitu lah Beda kasta nih ya Beda kasta Kayaknya baru Dua tahun lalu Ada juga isu Ya pemisaran diri kan Tapi gak jadi Sampai Dia mau besar-besaran referendum referendum Udah sampai referendum referendum Kemal gak jadi Kemarin Udah betul Ngelepas Makanya Kemarin Sempat kita anggap Barca Udah lah Gak di Liga lagi Tapi bisa jadi tetap Karena dia mau main sama-sama Kalau referendum Ya buat sendiri lah Liganya Karena kan di Kayak Liga Inggris Wales Itu Wales masuk Ya bener-bener Ya kalau misalnya Ah Tapi terlalu jauh lah Kita bayang-bayangkan Katalan pisah Dan Barcelona bisa Gak ada lawan Satu Satu negara Di apapun gitu juga kan Di Italia kan Seperti itu juga Misalnya kayak Yang agak-agak mirip Yang agak-agak mirip Yang agak-agak mirip Klasiko itu Romalaggio 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 Itu kerajaan lawan Ini Itu memang satu kota ya Cuma yang satu tim Burjuis Yang satu tim Tim gembel Hahaha Di pinggiran lah Gitu aja Tinggiran Satu warjulis Satu gembel Kayaknya gak cuma di Spanyol Agak-agak mirip Spanyol juga Di Italia Ada juga Di Italia kan Seperti Romalaggio 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 Itu hampir sama juga Itu klub Yang satu Orang Klubnya Istilahnya klub orang kaya Klub ini Kelas kaya Yang satu Kelas Tinggiran lah ya Kelas Kembal Ada juga Juventus Turin Torino Torino Cuma kan Gak ada Yang Sepantaran begitu ya Kayak Madrid Barcelona Kan ganti-gantian Begitu Juara Kalau gak Madrid Barcelona Kalau Juventus Turin Jauh Romalaggio Jauh 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 ед Mengalah untuk kebaikan katanya Kalau di Inggris ada Itu tadi ya Everton Liverpool Kalau Derby London Tottenham Hotspur Arsenal Walaupun banyak di London itu klub ya Tapi itu yang paling mencolok Terus kalau yang Kayak Madrid Barcelona itu Mungkin MU Liverpool Oh ini sampai sekarang Kalau kita Kita jumpa ini Dua fansnya ini pasti Selesai-selesai ini berdebatan ini Tapi itu Kalau MU sama Liverpool Lebih kepada persaingan prestasinya Gak ada politik ya Gak ada politik ya Dan kelasnya pun sama Sama kelas Setelah bourgeois Dua-dua bourgeoisnya ini Dua kelas pekerja Tapi hype Sama-sama pekerja Jadi kembali lagi kalau Liga Itali Emang betul itu? Aceh Milan sekarang Pimpinan klasemen? Betul Dan dia masih Menisahkan satu pertandingan lagi Aceh Milan ya? Aceh Milan Betul Kau kayak gak percaya gitu? Enggak Sepuluh Satu dekade ini kita lihat kan? Iya Kemana Aceh Milan kemana? Aku pikir udah gak di Liga Itali lagi Gak di Liga Itali lagi Gak di Seri ya? Dari sepuluh ke bawah itu Dari sepuluh ke bawah itu baru ada Kalau kita lihatkan klasemen kan? Mungkin karena ini Karena fansnya gak ada yang nongol ini Kan Kalau udah berapa lama kan? Kalau Kalau kanca persepak bola Ini kan diramaikan oleh Pendukung Madrid Barcelona Kan gitu kan? Aceh Milan yang dulunya Wih Pokoknya gak pernah nongol lagi Kayaknya Karena ini Mungkin sekarang Aceh Milan itu sepuluh tahun terakhir kan? Hmm Udah Apalah ya Sepuluh di gua gua lah Ya Jadi gak punya Gak punya Fan base yang muda-muda lagi sekarang Mas base nya tua-tua lah Kayaknya iya Bajunya masih gitu juga? Ya Merah hitam Merah hitam Masih Yang muda-muda Yang muda-muda sekarang kan Hampir Kalau usia-usia Alfa lah Masih Alfa sama Melenial awal Kayaknya gak tau Ya sebenernya gimana tuh Iya betul Gak tau tuh Bosen tim besar Bahkan beberapa tahun terakhir aku banyak lihat baju Napoli Nanya Karena Napoli Dulu waktu aku SMA gak ada yang pake baju Napoli Gak ada Napoli itu jaman si Maradona Maradona doang kan Gitu 80 80 Kalo dulu kan Juventus Milan Inter Sekarang kan banyak pake baju City Chelsea Barcelona Itu nampak itu Kalo Oh ini penukung baru Supporter baru Pake baju City kan Coba pake baju Milan Kalo pake baju Liverpool dia kan Oh Hahaha Tapi bisa juga Karena Liverpool belakangan kan Ya Betul-betul Ada momen salah juga Ya betul-betul Udah mulai millennial kan Kalo Milan 10 tahun terakhir ini Kalo gak peringkat ilma 6-7 Untuk masuk Untuk masuk Liga Malam Jumat pun payah dia Payah Susah Kalo gak salah Terakhir 2014 ya 2013 Bukan Malam Jumat Liga Champions Dulu reguler Tahun 2010-an Dua kali final Sekali menang Liga Champions Masuk DKD berikutnya Gak pernah main sama sekali Ini baru terakhir lah Terakhir kan masuk Eh enggak ya Enggak Malam Jumat Malam Jumat Itu pun kualifikasi 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 Iya Ya tapi kan syukur lah Berarti tingkat 7 ya 6 kalo gak salah musim lalu Tapi masuk kan Masuk 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 Ini lagi Kualifikasi Bukan bukan Sudah lolos Sudah lolos Masuk bawa pengisian sekarang Siapa nak kualifikasi sekarang Pelatihnya Pioli Pioli Stefano Pioli Pemain tuh dulu kan Pioli Pemain Milan Pemain Milan dulu kan Sempat melatih di Susa... 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 Ini klub terbesar dia lah Baru dipegang sama dia Yang punya ini Di kota presiden kita Solo Hahaha Kayaknya iya ya Dari sana kan Terus itu yang Jangan-jangan Jangan-jangan Pemiliknya Pemiliknya Beli hauk rasanya Bisa jadi Dibayar dari uang ini Jadi Milan ini mungkin Karena Ada kehadiran Ibra Ibra Karena Kenapa? Karena terakhir kali Milan juara Itu kan tahun 2010 10 ton lalu Dan ada Ibraimovic Ada Ibraimovic Jadi setelah dari situ Ibra main-main kemana-mana, ke Perancis, ke Amerika, ke Spanyol Setelah dari Spanyol dia balik lagi ke Milan ya bang ya? Setelah dari Barca Tidak lah, Barca ke PSG sebentar ya kan? Tidak, Inter, Barca Balik ke AC Milan Inter Juventus dulu atau? Juventus dulu Juventus dulu atau Inter dulu dia? Juventus dua kali balik kalau tidak salah dia Yang negradasi dia cabut, naik kan? Cabut dia balik lagi Tidak, kayaknya ke Juventus dulu kayaknya bang Pokoknya dia pernah dari Barca, abis itu berpindah Lalu dari luar pindah lagi ke Milan Jadi balik lagi ke AC Milan, jadi mungkin semangat gitu kan? Karena kita lihat siapa sih pemain Milan sekarang? Orang lebih semangat kalau ngomong Liga Italia bahas main-main di Inter Milan Juve lah pasti kan? Inter Milan yang saingan abadinya disitu ada Lukaku, ada Sanchez Sanchez Ada Vidal yang baru masuk dari Barcelona kan? Terus pemain-pemain muda lainnya kan begitu Kalau AC Milan juga bisa lah ya Juga itu sudah 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 lah ya Tapi kayak ada Vidal, ada siapa tadi? Si Sanchez Sanchez Pemain-pemain tua semua itu? Berarti macam Liga Buangan kan? Eh kan pemain tua semua tuh? Enggak, tapi banyak juga pemain mudanya Pemain lokal Italia yang Pemain lokal kan? Pemain lokal dari Ini seru Dan tidak bisa dilepaskan sama Siltio Berlusconi Pemain lokalnya Kalau jaman-jaman Siltio Berlusconi Si Bota itu kan? Silvio Berlusconi Kalau Juga itu siapa? Apnelli ya Bang ya Ini pengusaha-pengusaha yang bisa dibilang penguasa lah ya Barisan penguasa Jadi Awalnya Berlusconi itu yang Nge-rekrut Tri Masketeers itu kan? Iya Tapi dari Belanda Dari Belanda Bukan Prancis Tri Masketeers Masih ingat gak? Masih lama Itu oleh kita itu Pan Basten Nurgulit sama mereka Iya Dan waktu itu memang Ini kan ada Frank Copparesi Ada Don Adoni Iya Maldini kan? Maldini Maldini juga legend kan? Artinya Arigosaci Arigosaci Jadi Disitu Panen lah Ibaratnya kayak Barcelona tahun 2010 awal gitu ya kan? Wah Pokoknya panen semua Semua tak Dan disitu yang Apa ya? Mereka mencatat rekor Unbeaten pertama Oh gitu Dream Team Iya Era Dream Team Oke Bang Sebelum kita lanjutin Break dulu kita ya Ox Oke Kalau Unbeaten itu gimana tuh Bang? Aku belum lahir aku disitu kayaknya ya? Ya sama kayak Arsenal lah Arsenal yang tidak terkalahkan satu musim Satu musim Satu musim lebih lah ya? Iya satu musim Tapi Arsenal itu kan serinya lebih banyak Iya Nah itu ketika si Milan di jaman itu Atau jaman Dream Team Kalimat Dream Team itu kan pertama itu ketika apa ya? Basket Basket Barcelona Di Barcelona Jadi hanya dua yang Katanya cocok untuk sebutan Dream Team Satu tim basket Amerika Di Olympia de Barcelona 92 Sama ini Sama timnya 92 itu Tahun 1989 1990an Dan itu satu musim kompetisi Mereka menang Itu kan 34 kali 34 kali 18 tim 17 kali 2 Mereka menang 33 kali Seri sekali Cuman satu Satu Dan tim yang bisa membuat orang itu seri itu Kayaknya tim Sebenarnya itu tim paman bawah gitu Tim paman bawah itu Ketika seri Itu udah kayak juara Hahaha Padahal itu seri gitu Dan di kandangnya sendiri Itu siapa tuh? Bari atau apa kalau nggak salah Siapa aja itu disini bang? Itu tadi Keeper Rossi Sebastian Rossi itu kan? Kipernia Sebastian Rossi Gulit Basta Imerikat Kostakurta Kostakurta Baresi Dari backnya itu Perangkub Baresi Mardini Kostakurta Maurutasoti kanan Aku saking hafal nih Maurutasoti kanan Di tengah Baresi 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 Wah Asih pun takut sama dia Koneksinya kuat mungkin ya Aku rasa dia salah satu pimpinan OKB Aku rasa ya Baca lah sejarahnya itu Menghebat ya Mungkin itu juga segan untuk lewati dia Garpada di luar kau rusak Yaudah lah Pura-pura aja lah lepas Apa bisa jadi Dan Dan Ownernya ini kan terakhir jadi Perdana Menteri Ya Dari tahun ini Jadi Maju lagi ke depan Nah itu Sudah masuk lah era Maldini CS kan gitu ya Nesta Sudah pindah ke situ Nesta mungkin agak lama sedikit lagi Tahun 2000an lah ya Maldini Maldini Nah itu main di tengah Kemudian itulah duetnya Kemudian Masuk lah duet mautnya kembali Ketika Nesta masuk Nesta masuk Nesta masuk Nesta masuk Nesta dari Lajeo Lajeo Itu mereka Juara gimana itu Liga Champion Dua kali Dua kali Dua kali Diga champion Dan Maldini sekarang Itu kembali ke Milan Kemali lagi Sebagai Dirtek Ya gak asing nih istilahnya Dirtek Hahaha Kayak Yang baju hijau Hahaha Sesulut PCMS Apakah Pioli mau digeser juga ini Bisa jadi Tapi gak lah Tapi Dirtek kan udah gak ada lagi kan Dirtek PCMS udah gak ada lagi Gak ada Sudah naik kan Gak ada Tapi kalau di Indonesia kan memang gitu Walaupun sebenarnya Pipa itu kan punya pelatihan Iya Pelatihan untuk jadi pelatih Ada sertifikat Ya Dikasih kan ABC Sertifikat untuk Dirtek Ternyata ada juga Ada pelatihannya Pelatihan Dirtek Itu yang sudah ikut Dirtek itu Indra Satri Hmm Dia ikut pelatihan Pelatih Ikut pelatihan Dirtek Dirtek juga Itu jobnya beda? Beda Bukan sama? Bukan gak sama Cuma dalam prakteknya Kalau di Indonesia Terutama di klub-klub Nah itu seperti itu Rangkap Ketika ada pelatih Ketika ada pelatih mau diganti Biasa Karena orang sebagai Dirtek Alasnya supaya Kalau di PSMS Kerja-kerja Dirtek itu siapa yang megang sebenarnya bang? Ya gak ada sekarang Bang King Ya kan tapi pasti kan ada urut Ketua itu ya mereka Ketua Ketua Di sini mungkin gini Aneh Sebenarnya Jabatan itu rangkap-rangkap kerjaan Iya Karena sebenarnya Dirtek pun banyak juga kerjaannya Banyak Itu Pertama Yang paling ini Barangkali memastikan Generasi pemain Itu ada tim Membentuk Tim Nah ini masalah dari AC Milan begitu Iya Karena Waktu Maldini Di final tahun 2007 ya 2007 ya Yang Gak boleh 3-0 Yang kalah Menang dia Oh yang menang 1-0 berarti Itu usianya sudah 39 tahun Pokoknya tua semua Itu salah satu masalah AC Milan kan begitu ya Jarang pemain mudanya kurang bagus tapi Hanya mengandalkan pemain-pemain tua kan begitu ya Regenerasinya lambat Lambat ya Jadi Jadi mungkin ya disitulah berperan Maldini ya begitu ya Ya Dirteknya Diharapkan bisa Untuk sekarang ini Berarti kan tugas Dirtek ini Tupoxy nya Cari bibit muda lah ya Salah satunya Salah satunya Salah satunya ya Untuk dipromosikan kan berarti ya Bukan pelatih lah gitu ya Bukan Kalau kita kan selama ini pikir pelatih yang cari-cari pemain-pemain itu kan Iya Jadi ini kan kemarin itu Ini kita agak bergeser sedikit ke Apa Timnas Indonesia Itu ada salah satu Rekan kita lah Salah satu pengamat juga yang mengkritik Sintayong Ini Polanya Sintayong ini Enggak benar Dari Itu kemudian dibantah lagi Oleh Pengamat yang lain Pengamat nasional juga Ya kan Itu bukan tugas Sintayong sebagai pelatih kepala Yang seperti itu tugas Sintayong sebagai pelatih kepala Yang seperti itu tugas Sintayong sebagai Dirtek Ya kan Bagaimana Mengambil pemain-pemain memilih gitu kan Benarkah sih Tayong itu bukan itu lagi tugasnya Ya Hanya Hanya melatih Kasih gua pemain Sebenarnya kalau profesional itu pekerjaan itu harus dipisahkan Harus dipisahkan Cuma kan Seperti gue bilang tadi Di Indonesia Rangkap-rangkap kerjanya Rangkap Karena banyak titipan Itu juga gak maksimal kerja Ya ya Itu satu rahasia yang tidak perlu dibantah Rahasia umum Titipan Ya Bukan hanya kelas Jadi gak sampai kelas-kelas SSB benci titipan Betul 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 Pokoknya kalau Kalau Anak Yang orang tuanya tidak dekat sama pengurus sama pemain Jangan lupa Agak payah mainnya Kecuali dia betul-betul jago lah Betul-betul jago Kayak misalnya Egy Dari SSB Egy David Maulana Memang Dari Orang kebanyakan Bakatnya luar biasa Kalau itu Oke main Tapi kalian kualitasnya Kualitasnya Epan Dimas Epan Dimas Sepatu aja minjem Jadi kira-kira Kalau Anaknya Maldini Bakal ini gak? Anak emang Maldini sudah masuk kan? Sudah masuk kan? Sudah masuk Tapi gak regular Ya tapi main terus Main terus ya? Main Oh gitu Main terus Walaupun cadangan main Tetap main Kalau dari Masih lebih bagus dari anaknya Jidan Bagus bahasanya? Lebih bagus Nasibnya lebih bagus dari anak Zidane Karena anak Zidane kan kipar Anak Zidane kan gak pernah main Walaupun dia masuk Tapi anak Zidane kan ada tiga Tiga-tiga kan belum main Tiga-tiga Cuma Belum masuk pro ya? Belum Yang satu udah Yang nomor dua sudah Yang nomor satu kan sudah Kipar tim apa gitu Yang nomor satu udah Dan di Madrid juga Ini baru dinaikkan juga Ke tim Tim senior Tapi anak Maldini jadi penyerang Penyerang? Penyerang? Ya tapi kan kakeknya penyerang dulu kan? Tapi nomor dia gak? Gak tau Aku pernah pernah lihat sih Nomornya angka besar bang? Angka besar? Angka besar? Katanya kan kemarin itu Ketika Maldini kan pakai nomor tiga Tiga Nomornya itu dipenziunkan Iya Dan dihidupkan lagi Oh iya Betul Betul Aku belum pernah nengok sebentar Soalnya Tapi kakeknya kan penyerang kan? Terakhir aku nengok Soeran Milan main Itu anaknya gak main Gak main ya? Dua minggu yang lalu Dia main Aku gak liat Gak liat nomor pula ya Gak liat nomor Agak kabur kayaknya live streamingnya ya Oke lah kita balik lagi lah ke inilah AC Milan ini juga kan? Iya AC Milan Memang betul itu dia peringkatan Aku masih gak percaya Masih gak percaya Betul Ya itu tadi sebenernya kalo Kita ngeliat Memang betul Kalo misalnya Kita mau juara liga Itu startnya harus bagus Iya Tapi itu nampaknya Cuma berlaku buat Tim-tim yang Apa ya Yang memang Sudah biasa juara Kalo dia tim juara Misalnya Kalo kita lihat MU misalnya Ini kan Salah satu Yang biasa merajai Liga Inggris Kalo MU startnya udah bolong-bolong Nah ini orang khawatir Khawatir ya Nah Tapi kan MU bukan AC Milan AC Milan bukan seperti MU Sudah dia lebih lama lagi Wasa gelar gitu ya Nah Kalo kita lihat Tapi kayaknya gak selama Arsenal Itu dia Aku bilang gitu bang Tapi kan abang sambar cepat kali Iya Sama lah Cepatnya abang sambar Aku bilang gitu tadi Betul Itu berlaku Betul Kalo misalnya Arsenal Kan sama Kalo misalnya Arsenal aja Udah bolong-bolong nih sekarang Kan kalah lagi loh Kalah lagi Nah Aku pun fansnya Wah ragu ini kayaknya Musim ini Gak jelas juga Berarti fans Arsenal Udah pessimis lah nih ya Iya bisa dibilang begitu Untuk musim ini ya Kalo fans Arsenal itu Jangan kan udah main Sebelum Sebelum kompetisi mulai pun Udah pessimis Tapi engga Dengarlah pemainnya Ini pemainnya kayak gini Terus ada misalnya Sekarang ya musim ini kan Ada masalah Dengan Orgil Dan semua Alah Tapi bedanya Arsenal itu Masih sering dapet Piala kaleng-kaleng Iya Iya Kali itu memang Apa dia Spesialis dia Spesialis dia Tapi dengan nama Arsenal Nama besar loh Kalo piala kaleng-kaleng Duh apa juga Ya hiburan lah Paling nggak Paling nggak ngangkat piala Ngangkat piala Ada konfetidor Gitu kan Agak optimis juga Abis itu kebanting lagi Gitu Cuma ada ini juga Tadi aku bilang Ketika tim itu sudah di atas Ada satu kecenderungan itu Di atas itu semangatnya Tinggi dan susah kalah Misalnya Leicester Leicester siapa yang nyangkanya Ketika mereka sudah Mulai Pekan ke-1,2,3 Misalnya kemarin Orang masih Awal-awal aja Semangat awal Masuk ke-5, ke-6 Ini kayaknya terus terus Udah lewat di atas Pekan ke-10 Ini bisa juara Ini kayaknya Balai lagi ya Semangat orang itu sudah muncul Apalagi tim seperti Milan Walaupun dari sisi materi Pemayasa biasa Sekarang tidak terlalu Terlalu mencoloh Ibrahimovic pun sudah tua Sudah tua Ada satu lagi Di Prime Dias Yang bukan semangat itu ya Yang dipersilakan oleh Jidan Untuk Silahkan cari pengalaman Dicari pengalaman ya Ya Lagi pula juga Ini sorry nih ya Buat Fans Milan Kita realistis saja Walaupun ada cerita-cerita Seperti Leicester Tapi kan kebanyakan Sepak bola itu Gak semudah Gak seindah Lens dulu kan Lens Sepak bola itu gak seindah dongeng Begitu ya Tapi Milan punya sejarah besar Ya Satu musim ini Sebenarnya Dari beberapa pertandingan Memang kan Sudah berapa kali AC Milan gak pernah kalen Sejak bulan Maret Kalau gak salah Klub yang besar itu cuma bisa dibilang Inter Milan lah Yang mereka kalah Pernah berhadapan Klub besar Jadi kurang Belum 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 enggak lah, Milan lah buktinya Milan beringkat satu sekarang Roma itu setiap ini, maksudnya setiap kompetisi mereka itu di jajarannya 5 besar selalu 5 besar dan masuk Liga Champion kan sering kalah Roma betul, stabil deh kalau misalnya Milan kalah sama Roma, ini sudah terbuka kedoknya tanda-tanda kalau Milan lawan Inter Milan kan ini ada semacam nuansa apa ya? semangatnya beda, semangatnya beda seperti balik lagi tadi Everton lawan Liverpool kan musim ini Everton itu lumayan oke tapi musim-musim sebelumnya ketika Liverpool di jaya Everton itu bisa mengimbangi itu seperti itu, karena semangatnya jadi juga dulu waktu zaman-zaman masih susah belum sekaya sekarang ya kan ya gitu, ketika main sama MU jamannya Sir Alec dulu kan itu paling gedeg itu Sir Alec lawan City sehingga dia muncullah julukannya itu, tetangga yang berisik ya kan ribut, ribut kalau main sama MU itu selalu ribut gitu dan selalu memberikan persaingan yang kuat jadi penggemar asim semangat beda gitu ya beda semangat, kalau lawan cuma tadi malam itu aja lah yang kemarin malam itu aja L-Klas ikut lu gak ada semangat aku lihat mungkin kadang-kadang yang nonton gak ada yang nonton merasa bayangin lah main di KMU yang kapasitas 100.000 100.000 ya? 100.000 kan antannya gak ada suaranya itu apa gak? menggemat menganggil aja udah jadi kita tunggu dulu ini hasil pertandingan AC Milan-Roma untuk menguji Milan ya iya memang bisa memang agak unik ini ya kita bukannya gak senang kalau AC Milan naik kan gitu kan agar jangan Juventus terus juga ya kan bosan juga kan Juventus, Inter 9 musim kan? 9 musim Juventus kemarin hampir diimbangi Inter tau ya Inter gak selalu jadi jangan-jangan penggemar Juventus juga sudah bosan kan bosan kalah 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 kita champions lah sekarang gitu kayak apa lah ya kayak Real Madrid juga di Liga Champions oh iya please nih ya gak usah dulu lah udah 13 sama kayak kami juga lah bosan Arsenal nih bosan kalah bosan kalah sesekali juara jadi pembuktian nanti malam lah ya iya pembuktian Milan nih ya bukan sekali ini aja terus ini kan baru berapa pertanyaan? 6 ya bang 6 6 nanti AC Milan mau ke 6 iya enggak sorry sorry mau 7 enggak baru ke 5 ini bang tapi Milan baru ke 4? iya Milan baru ke 4 iya bang iya bang jadi ini masih terlalu dini tapi ya begitupun kita ucapkan selamat lah buat fans AC Milan kan gitu di kantornya pun ada fans AC Milan udah kami di atas leadingnya berapa selisih sama yang di bawah? 1 iya selisih 1 13 sama 12 selisih 1 aja ya kan tapi kan 1 pertandingan belum main 1 pertandingan belum main betul 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 bisa jadi 4 kan gitu jadi kayaknya udah ini lah ya kita kita tunggulah nanti AC Milan nya gimana apakah hanya euforia sesaat atau memang stabil ya karena kan semua udah mulai ketemu ini bang apanya bang sudah on track semua ini sudah on track ya di Inggris di 3 Liga di Inggris Liverpool udah naik nih di Liverpool udah balik kalau di Spanyol udah Madrid udah Madrid lah ya hahaha tapi mah tapi di Jerman itu di atas Leipzig kan di atas Leipzig di bawah itu Munchen sama Dortmund udah on track semua di di Prancis udah PSG di atas di Belanda udah ayak udah ayak ya yang menang 13 yang menang 13-0 betul-betul juga itu 13-0 0-13 bukan 13-0 0-13 karena di kandang lawan dibuat rules baru lah bolanya ya kalau di atas 7 mencengkan hahaha biar gak malu kali ya kan tapi itu gak fair play juga namanya kan begitu kalau kita misalnya ngedown kali 0-13 kalau punya keluarga anaknya dibilang kawan eh bapak kau tipe kalah 0-13 itu kan buat fisikis terganggu tuh bang kalau di kita udah dicari udah carilah 0-13 apet 0-13 gak ada penjaga pintu penjaga pintu hahaha gajah hahaha ya itu sama Chris Chris wang 13 loh Chris langsung dihitung-hitung aja ya kan hahaha hahaha gajuh itu hahaha ya kan cobalah bang Ustil kena sebagai pengamat bola ke pipa kalau di atas 7 itu udah lah ncengkan aja lah hahaha ya kan apalagi waktu tinggal 15 menit atau setengah jam hahaha ncengkan aja itu kan kesempatan pemain cadangan itu ngegolin sebenarnya hahaha pasuk gak ada ampun lah pokoknya hahaha tapi kadang-kadang kalau 0-13 itu itu bukan berarti juga kini itu sangat lemah mungkin ada juga faktor-faktor lain ada kartu merah 2 ada kartu merahnya 1 oh kartu merah 1 tapi apa ya bisa down gitu kalau ketika kita main bola itu ada satu momentum yang buat kita down itu rusak sih iya rusak serba salah sebenernya nahan bola aja bisa membalah dari sana yang lawannya itu bukan peringkat paling bawah 10 kalau gak salah masih tengah lah ya VVV apa VVV apa VVV oh iya itulah termasuk papan tengah itu sebenarnya papan tengah namanya pun baru dengar aku semua tapi udah nasibnya ayaks memang ayaks lagi in-in ya ayaks lagi naik iya Roma Napoli DUPV peningkat DUPV Ju Juve gantai Juve selong iya tapi nanti tiba-tiba udah dekat pertengahan musuhnya sudah udah dah datang saya iya aneh ke strategi Juve ini dia awal-awal dia jaga 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 langgan lalu jauh di sana hahaha ini kan udah bosan sekali juga juve juga di juara dia kaya pro ya gini, kan ada harga tinggi, harga tengah, harga bawah, dia jaga harga tengah aja dulu ya supporter jupe sama supporter PSG itu lah kalo PSG masih agak, Prancis masih agak kompetitif lah tapi dia tujuh loh, tujuh kan PSG tujuh musim, tujuh musim beruntun tujuh musim apa sih ngilang, di Italia kan bosan gitu, 10 tahun terakhir supporternya sendiri bosan, kita ga usah disini lah juara champion lah gitu champion kalah-kalah aja kan tapi kalo AC Milan masih jauh lah kita bahas championnya masih lah, masih baru 5 pertandingan kejar dulu UEFA lah, Eropa disini udah malam juat pun belum tentu tapi ya, ini mulai era kebangkitan mudah-mudahan karena kemarin udah mulai kalo kita bicara Maldini udah di ikut sertakan Gattuso sebelum Gattuso juga siapa itu si Dopp sempat itu lumayan bagus loh waktu itu lumayan dipuji Gattuso itu tapi tiba-tiba dia mengundurkan bukan di pecat sih ya mengundurkan diri cuma karena ga bisa masuk di GJM tapi sebenernya on the track waktu itu ya karena targetnya champion mungkin tidak sesuai ya sudah Gattuso kan pengganti kemarin kan pelatih pengganti ya selasidop ya dibuat bukan bukan selasidop Injagi siapa sih penyerangnya juga itu Injagi bukan mah penyerang Italia juga pokoknya Gattuso bukan bukan Gattuso ya itu lah iya semoga kita ini ya sebagai nanti seru juga tuh sebagai penggemar lama lama jangan ditinggalkan tolong lah AC Milan udah lama kali ga aku liat orang tuh pake wajah AC Milan di jalan kalau dulu kan berserah gak ada lagi AC Milan Bunsen jaman dulu ya kalau sekarang ya kita liat lah MC PSG PSG sedih tuh kadang-kadang Barca lah Barca sama Madrid Barca Madrid masih stabil lah sama MU pun udah mulai dikit sekarang hahaha ya kan karena malu sekarang makin bacain agak malu gitu ya hahaha tapi pengaruh tuh baju kostum tuh sama apa ya sponsor tuh pengaruh dulu dulu kalau udah opel katanya iya opel ya opel ya bangga kali kalau juga apa Sony Sony sempat sebut merah hahaha ya mana tau untuk masuk oke lah kita sebagai fan selama Milan kita mungkin berharap stabil lah ya stabil itu-itu aja yang juara sebenarnya setidaknya sampai setengah kompetisi di atas lah ya kan kita liat lah sama-sama nonton nanti malam lagi malam atau ini malam ini lah pagi ini ya pagi ini ya tahun Roma seru pertemunya oke kita selesaikan saja siap tunggu setiap dulu tunggu setiap kan kita gak balik-balik ya katanya mau balik lagi udahlah ngantri di bank orang yang ambil belting ngantri belting ngantri dia oke sekian tebas episode ke-16 15? 15? 15? 15? 15 ya aduh ustaz sampai ketemu ke-16 sampai ketemu ke-16 oke sampai jumpa di tebas episode ke-16 lo nanti sampai jumpa ya punggil ya 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 ya